DH11 sangat membantu untuk memanen padi. Dulu pertama kali saya beli tahun 2017 awal. Awal-awalnya saya melihat yang model lama itu, yang 140 itu, yang masih roda krepyak itu, saya tertarik. Terus saya pergi ke kantor, ternyata ditawarin yang model terbaru sudah ada, jadi saya beli itu dulu. Unit kedua itu saya beli second, karena dulu itu kan pelangganya semakin banyak, jadi kewalahan untuk menangani pemanenan, jadi nambah satu unit lagi. Karena saya melihat waktu itu kan kelihatannya kok lebih efektif daripada dipanen manual gitu, jadi saya tertarik untuk membeli, dan dulu saingannya belum banyak, jadi saya pikir prospeknya lebih kayaknya menjanjikan gitu. Awal-awalnya pikiran saya udah biasanya paling bisa untuk cukup untuk makan, tapi ternyata semakin kesini kok prospeknya semakin bagus, jadi istilahnya melebihi ekspektasi, jadi lebih baik gitu istilahnya. Wah ini, ini lebih baik daripada manual, jadi lebih ekonomis. Saya juga mengoperasikan, jadi satu mesin itu dibawa dua orang, satu operator, satu lagi yang membantu untuk membawa gabahnya ke jalan. Kalau mau menjalankan mesin itu, survei dulu tempatnya. Yang pertama itu kedalaman tanah, kalau rata-rata saya maksimal batas kedalamannya itu 20 cm. Di sini mungkin ada yang 30-40 cm ada juga, tapi itu jarang-jarang, karena satu peta itu belum tentu dalam semua, kadang yang dalam itu cuma sekitar pojok, itu nanti dihindari kalau mau dipanen dihindari, nanti ambil yang bisa saja, nanti yang dalam itu di manual. Yang kedua, parinya roboh atau tidak, kalau padi roboh tapi tidak terlalu mepet, tidak epohnya di atas 20 cm masih bisa dipanen. Tapi kalau yang roboh terlalu banyak, saya tolak itu untuk memanennya, alasannya kan menyita waktu dan nggak dapat kerjaan itu. Kalau menyiasatinya melawan arah robohnya itu, jadi kalau robohnya dari depan, nah itu kita memakan padinya dari depan, melawan arah robohnya padi. Oh itu sering kalau di sini kan daerahnya terasering, jadi banyak tanah-tanah pelungguh, tanah-tanah desa itu kan tanahnya sempit-sempit, sempit-sempit memanjang itu biasa, naik turun biasa. Ya paling ini tangga aja, kalau saya membuat sendiri jadi lebih pendek untuk di lahan-lahan terasering. Ya kalau untuk belok tidak bisa, paling cuma maju sama mundur, maju lagi, mundur lagi gitu aja. Kalau memang sempit, kalau posisi sawanya nggak sampai dua kali panjang mesin. Kalau ini kan bergelombang pun nggak terlalu dalam. Banyak dulu pelanggan saya yang dulunya dipanen, alat panen besar, tapi sekarang balik ke ini, di H11, karena nggak merusak lahan. Karena kan daerah sini kan daerah terasering, jadi kalau dipanen musim besar itu pematangnya pada rusak, pada amrol gitu. Kan berat, alat yang besar. Kalau pas musim meraya itu, dalam satu musim itu bisa full. Setiap hari bisa jalan terus, dua yuk, keluar semua. Nah biasanya siklusnya itu kalau dihitung per tahun itu, antara bulan Maret sampai September itu full. September sampai Februari itu paling sekitar mungkin seminggu sekali atau dua kali itu ada terus. Rata-rata kalau saya yang jalan ini itu sekitar 6.000 sampai 7.000 meter persegi per hari. Kalau nyampe sawanya bisa 8.000, bisa pernah. Rata-rata ya, karena saya dulunya kan petani juga, tapi saya itu melihatnya tergantung panelnya. Rata-rata kalau panelnya normal itu antara 200 sampai 250 per seribu meter. Jadi saya nggak mematok harus segitu, tapi melihat panelnya kayak apa gitu. Kalau baik ya saya tarifnya agak tinggi, kalau nggak terlalu baik ya paling di bawahnya gitu. Tapi tergantung kondisi panelnya. Tapi rata-rata antara 200 sampai 250 ribu itu per seribu meter. Biar nggak terlalu membebankan petani, soalnya udah merasakan petani itu gimana gitu. Kalau awal-awalnya dulu masih baru jadi belum banyak pengeluaran perawatan. Jadi tahun pertama itu mungkin sekitar 15 sampai 20-an juta itu selama setahun. Tapi terus lama-lama kan mesin udah tua jadi banyak yang perlu diganti itu bisa nyampe 25-30 itu biasa per tahun. Itu dua unit, masih bisa untung. Ya biasa paling kalau ngecek oli-oli itu sama rantai-rantai di oli. Kalau macet itu berarti ada permasalahan dalam mesinnya. Kalau mesin normal nggak macet. Menurut saya udah mudah, udah mudah dioperasikan. Juga udah mudah itu. Misalnya kan barangnya kecil jadi mudah dibawa kemana-mana. Ya menurut saya pelayanan pihak kantor udah bagus sekali memperhatikan konsumennya. Ya itu untungnya. Jadi kan saya orang Jogja. Pabriknya ada di Jogja. Jadi kalau begitu rusak langsung datang ke pabrik udah bisa membeli spare part-nya. Harvester Kia 11 mantap. Semua quick, semua hebat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.